Ini lagi pasang, itu kadang-kadang kata warga itu bisa nyampe sini nih. Mama pemerintah setempat tidak boleh menempati rumah yang memang sangat berbahaya sekali ketika air hujan itu sangat banyak. Seperti itu ya teman-temannya. Bapak dulunya asli orang sini? Iya. Asli tarikulat sini? Bumina. Mana Bumina? Iya. Oh ini buminya udah jadi kayak gini? Iya. Oh iya-iya, berarti ini tuh desa? Iya, desa dulu mah ya. Seratus, Kapung Gurtes. Seratus tiga puluh. Seratus umpi rumah. Sampai sana juga? Memang dari situ jadi si perahu itu ya. Si perahu itu dia naik ke pemukiman warga gitu. Nanti kita akan coba perahunya itu seperti apa. Hampir seratus rumah ditinggalkan di sini. Wow. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ape Sidiro. Oke teman-teman ya. Jadi kali ini saya lagi berada di sekitaran Kabupaten Sumedang. Dan sekarang saya lagi berada di salah satu kampung yang ditinggalkan oleh warganya. Nah, dikarenakan di tahun 2016 kampung ini pernah terendam seperti itu. Jadi ada sekitar 30 kepala keluarga yang tinggal di sini. Dan masih banyak rumah-rumah yang memang sudah ditinggalkan. Seperti itu ya teman-temannya. Oke, nanti kita akan lihat ya. Karena di sini juga kan ini kebetulan lagi surut juga. Airnya tuh lagi surut juga. Jadi warga itu pada ke sini. Dan warga itu pada nernak kambing seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nanti kita akan coba berkeliling ya di kampung ini. Ada apa aja dan ada aktivitas apa aja dari kampung Tarikulot Hilir ini teman-teman ya. Oke, simak terus videonya ya. Bagi kalian yang belum sholat silahkan sholat dulu. Karena sholat itu lebih penting daripada menonton video ini. Saya, Update Sudiru. Yuk kita read it. Oke, dimulai dari rumah ini ya teman-teman ya. Wow. Oke. Wow, cukup bagus juga ya teman-teman ya. Nah, di sana ada bangunan-bangunan nih yang sudah ditinggalkan oleh warganya. Cuma tinggal puing-puingnya aja seperti itu ya teman-teman ya. Dan kebetulan juga ini kan di kampung ini airnya masih surut ya. Karena musim kemarau juga. Jadi si warga yang tadinya tinggal di sini. Dia memanfaatkan air surutnya itu ya. Pas air surut. Jadi si warga ini ada yang ternak sapi. Dan ada yang ternak kambing juga ya teman-teman ya. Wow. Kita keliling dulu ya. Ada berapa rumah ya. Karena tadi saya nanya ke warga yang ada di sekitar ya. Bahwa masih ada orang yang masih bertahan di sini ya. Mungkin karena memang lagi kemarau. Seperti itu ya teman-teman ya. Di sana ada bangunan juga ternyata. Kita ketemu ya. Nah itu teman-teman ya. Rusa sapinya banyak banget. Dan di sana ada beberapa rumah tuh. Satu, dua, tiga rumah ya. Nah itu. Kita kemana dulu nih teman-teman ya. Kita kayaknya klik ke bagian sini dulu. Kita lihat ya. Nah itu ada suara motor. Itu ada warga yang habis ngambil rumput buat kambing ya teman-teman ya. Seperti itu. Ini udah kosong nih teman-teman ya. Tidak ada kehidupan lagi. Selain dulunya yang punya rumah ini. Dia ternak sapi seperti ini ya teman-teman ya. Hampir tiap rumah itu ternak sapi seperti ini teman-teman ya. Sapinya gede banget ya. Keren tuh. Itu kan di tiap rumah kosongnya itu. Pasti ada pohon kambing. Eh pohon kambing. Hewan kambing seperti itu. Dan itu ada seperti bekas rumah tuh teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Tinggal bagian depannya aja. Bagian depannya, bagian belakangnya sudah enggak ada. Oke. Kita keliling dulu ke bagian sini lagi ya. Oke. Ada warga juga disini. Ibu punten. Nanggu. Itu mungkin warga yang tadi tinggal disini ya. Nah ini rumahnya ya. Memang sudah kotor sekali karena memang sudah enggak dihuni ya teman-teman ya. Karena kalau lagi pasangnya nih. Kalau lagi airnya tuh lagi naik, lagi pasang. Itu kadang-kadang kata warga itu bisa nyampe sini nih. Hampir menutupilah sebagian halaman dari tiap penduduknya. Seperti itu ya teman-teman ya. Wow. Nah. Nah oke itu ada warga juga teman-teman ya. Nah ini ada rumah nih. Ini kayaknya sih mungkin dimanfaatkan oleh warga yang warga sininya ya. Yang tadinya dia tinggal disini. Dia memang pasangnya. Kita coba pengguna ke bagian belakang. Disana ada sepertinya ada ibu-ibu yang lagi ambil rumput ya teman-teman ya. Tuh teman-teman ya. Jadi ini ada berapa rumah ya. Tadi enggak saya hitung. Lupa lagi. Ibu punten. Ngiring video. Ibu nuncung ngarit. Tidak naon ibu. Ya lah abis nuncung ngarit. Lihatnya ibu minta toskar rosong ibu. Toskar rosong. Oh mohon. Ibu masih mindal di dia. Ini teman-teman ya. Jadi ini tinggal Tinggal puing-puingnya aja. Jadi sebagian rumah ini mungkin udah diambil oleh pemiliknya ya. Jadi yang tadinya tinggal disini itu udah pindah ke tempat yang aman ya ibu ya. Oh gitu. Ibu ngarit buat apa? Buat sapi apa buat kambing? Buat kambing. Ibu dulunya tinggal disini. Ya enggak. Enggak apa-apa ibu. Ah malu katanya. Oke teman-teman ya. Luas banget ya. Luas banget nih asli nih. Oke kita akan keliling lagi ke bagian sini. Luas banget ya. Kata warga sini juga ya. Jadi ada Apa namanya? Ada perahu ya. Perahu ya. Kalau dalam bahasa Sunda mah nangkub lah. Kalau dalam bahasa Bandung itu tangkuban perahu. Seperti itu nanti kita akan lihat ya. Kondisi perahunya seperti apa. Disana ada satu rumah. Dua rumah. Seperti ini. Itu ada motornya. Mungkin Si pemiliknya masih kebun ya. Lagi ada berkebun di sebelah sini. Lihat banget ya. Kita akan ke bagian sini nih. Nah ini ada salah satu rumah nih. Masih bagus ya. Tapi kondisi lantainya itu udah Kotor banget. Ada parabola yang ditinggalkan oleh pemiliknya ya. Sangat adem sekali tinggal disini nih teman-teman. Teman-teman ya. Jadi di tahun 2016 itu Pernah Terjadi Pasang Air ya. Air pasang ya. Karena Terhimpasnya dari Proyek Bendungan Bukati Gede ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Banyak rumah Di sebelah sana. Dan mungkin memang ada yang masih bertahan disini juga ya. Tapi disaat Airnya lagi Surut. Seperti itu ya teman-teman ya. Disini ada peliharaan peliharaan juga. Seperti Kambing Seperti Ayam ya. Dan disini Ada Salah satu musola nih. Gak tau ini masih dipakai Atau Enggak oleh Warganya ya. Seperti itu ya. Ada Satu musola ya. Kayaknya sih memang masih dipakai ya. Karena masih terlihat bersih ya. Cuman harus lebih sedikit Dipenderin Seperti itu. Bapak Puntan Bapak Video ya Pak. Bapak 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 Puntan Ayo Bapak Bapak orang dia asli. Sane Sane Oh Ijin Teman-teman kita lihat ke bagian Belakang dari Perkampungan ini. Karena disini Itu danau nya udah terlihat ya. Ini saya lagi nyari perahu yang Apa namanya Nangkub Aduh Dalam bahasa Indonesia nya itu apa ya. Lupa lagi Seperti itu ya. Wow Dan ini Tampak nih Jadi Kayak gini nih teman-teman ya. Nah Seperti itu Ini tampak belakang dari Perkampungan ini. Banyak warga yang Disana ada yang Mungkin Mengpaatin Airnya lagi pasang ya. Ketika air pasang Jadi mereka Bertani disini ya. Ada yang Nanam padi Ada yang nanam Seperti Ini juga ya Teman-teman ya. Wow Oke Dapat perkampungan nya Keren ya. Kita akan Lihat ya Jalan-jalan Ke bagian Disini Wow Luas banget ya Teman-teman ya. Oke Jadi kenapa Saya bilang ya Dari awal Bahwa Tidak ada yang Berani tinggal disini Ya karena kalian bisa Lihat sendiri itu Air itu pasang ya. Ketika air pasang Jadi si Airnya itu Bakal melebihi Dari tanaman Padi yang lagi Di Garuk itu ya Sama Orang Itu ya Wow Nah teman-teman ya Memang bagus juga sih Spotnya ya Oke Cukup luas juga ya Teman-temannya Cukup luas juga Dimana Perkampungan ini Sangat disayangkan Sekali ya Buat ditinggalkan Karena memang Rumahnya masih Pada bagus ya Tapi ya itu Kita tidak boleh Menempati ya Tidak boleh Kama pemerintah Setempat Tidak boleh Menempati Rumah yang memang Sangat berbahaya sekali Ketika air hujan itu Sangat Banyak Seperti itu ya Teman-temannya Oke kita akan masuk lagi Bapak Nuju nawan Bapak Nuju nawan Lagi apa Oh Lagi ngarit Atau apa Lagi Mancing Oh lagi ke sawah Ini saya lagi Keliling di Bekas Perkampungan ini Bapak Dulunya asli orang sini Asli tarik kolot sini Mana Bumina Oh ini Buminya Udah jadi kayak gini Nah kalau ini Bukan rumah Bapak ini Oh ini juga Oh gitu Nah sekarang Bapak tinggal di mana Di sana Oh di kawas subuh Oh di kawas subuh Nah itu Kejadiannya kapan sih Bapak Tahun berapa tuh Oh tahun 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 Sabaraha Tadi Mirang lah 2016-nya kejadian Saur Nanti Oh ini yang mana 2016 Dibendung Mohon Oh perbatasan Oh perbatasan Oh gitu Pak ya Nah berarti Bapak tuh Pindah itu dikasih Modal lagi ya Pak ya Atau pemerintah Atau gimana Ini 28 28 28 itu gimana maksudnya 28 juta Oh cuma dikasih 29 juta Buat beli tanah baru gitu Iya Oh gitu Buman haa Iya Iya Nah jadi kayak gini ya Nah ini setelah kayak gini Berarti rumahnya gak bisa dipakai ya Bapak ya Enggak Berarti dimangfaatkan buat Kalau airnya lagi surut Ya mungkin ditanemin Kayak Palawija Atau apa ya Kayak gitu ya Ya itu Berarti ini Air yang disini nih Bapak ya Berarti suka pasang ya Suka naik ya Iya Oh kemana kesini Oh Sampai sana Oh ya bahaya sekali memang ya Kalau masih ditungguin Iya Iya Tapi ada warga yang masih bertahan disana Apa itu sementara aja Tapi gimana Bapak Oh sementara Oh gitu Ada Ada Tiga orang Tiga orang Iya Iya Memang sayang sekali ya Pak Ditinggalkan Tinggalkan Bangunan masih pada bagus Seperti ini gitu ya Berarti ini ada Sekitar 30 rumah ada Disini Lebih 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 Mohon waktu hari Waktu Oh sampai sana juga Ada 100 lebih Iya Oh ini tuh bekas rumah Oh Terus ke ujung itu tuh Oh iya Berarti ini tuh desa Desa dulu Terus ke lihat lah Mohon Iya 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 Berarti luas juga ya Iya 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 Ini bangsa Orang-orang kecil Maka di itu Ya Orang-orang gedean Di suatu Kadar itu Mohon Kita elit dulu Tunggu Anak teh Boleh Jalan lalu deh Mohon Mohon Jantos satu Atur mohon Bapak ya Api badai keliling Nengali Nengali Unten Mohon Unten A nya Nah tadi saya juga bertanya Sama Bapak Dan sama si A Ya Jadi udah Tanya-tanya Dulunya seperti apa Dan memang sangat luas sekali Kata Bapak itu Lebih dari 30 rumah ya Ada sekitar 100 lebih lah 100 lebih Warga yang pernah Tinggal di sini Seperti itu ya Teman-teman Keren Ini rumahnya Sebenarnya masih bisa dipakai Masih layak dipakai Sebenarnya Cuma mungkin memang Faktor bahayanya Itu loh teman-teman Keren Kita akan ke bagian sana Di sana katanya Ada perahu Ada perahu yang Memang dari situ Jadi Si perahu itu ya Si perahu itu Dia Naik ke Pemukiman warga Nanti kita akan coba Perahunya itu seperti apa Karena kata warga juga Perahu itu udah dipindahin ya Tadinya udah Di tengah perkampungan Cuma sekarang dipindahin Ke Sebelah Ke sana Kedekat sawah Seperti itu Ini juga Ada seperti kandang ya Kandang pernah Seperti itu ya Sudah dikunci Mungkin warganya udah baktik atau gimana Nanti juga ya Capek juga Keliling perkampungan Ini ya teman-teman Oke jadi perkampungan ini Berada di sekitaran Kabupaten Sumedang ya Tepatnya Di desa Eh di wado ya Wado Kabupaten Sumedang ya Desa Tarikolor Wow Ini bukan ya perahunya ya teman-teman Oh iya Oh ini perahu yang sempat naik ke Pemukiman warga ya teman-teman Sebenarnya gede juga nih teman-teman ya Wow Nah itu teman-teman ya Nah ini perahunya cukup lumayan gede juga Jadi si perahu Ini nih Si perahu ini Dia Sampai naik ke perkampungan itu Padahal ini tinggi loh Tinggi loh Dibanding Perkampungan Dibanding Pesawahan yang ada disini Jadi kayak Kata si A tadi Sama si bapak tadi ya Bahwa itu terluas banget Nyampe rumah yang sebelah sana ya Dan bahkan Kesini juga nih teman-teman ya Wow Masih ada rumah Seperti itu ya teman-teman ya Wow Keren ya Keren Jadi disana masih ada rumah lagi Ada berapa lagi disana Yang masih kelihatan bangunannya Cuman satu Dua Terus tiga ya Ada berapa rumah ya Oke Nah disana ada warga Oh jadi disini juga nih warga tuh Kadang warga tuh kan Memangfaatkan Apa sih Bendungan ini Atau air yang meluap itu Buat mancing ya Kadang orang tuh dianterin Buat mancing Enak juga sih sebenarnya Kalau buat Mancing-mancing Seperti itu ya teman-teman ya Asal jangan mancing Teributan aja Seperti itu teman-teman ya Oke kita langsung balik aja Aduh Asli capek men Capek teman-teman ya Oke Pantes Pantes Terkampingan ini Aduh Berisik Suara kampingnya berisik banget Teman-teman ya Mungkin memang lagi lapar Atau gimana gitu ya Kita lanjutkan Menuju warung lagi Hampir lebih dari 100 rumah ya Tadi maaf di pertama Saya menyampaikan ya Kiranya itu cuma 30 rumah Ternyata Lebih dari 30 Bahkan Hampir 100 rumah Ditinggalkan Disini Wau Wau Harani ya Wau Jarania Jarania Oke teman-teman ya mungkin sampai disini saja pengeksploran saya di salah satu kampung yang ditinggalkan oleh warganya Disebabkan warganya meninggalkan kampung ini karena pernah terjadi luapan air dari bendungan jati gede ya teman-teman ya Yang mengakibatkan 100 lebih kepala keluarga dipindahkan di lokasi ke kampung baru lagi ya teman-teman ya Oke terima kasih buat kalian yang sudah menonton, terima kasih juga buat kalian yang sudah like, bantu, komen, like, and share ya teman-teman ya Mudah-mudahan rejeki kalian ditambahkan Oke jangan lupa bersyukur dan jangan lupa sholat karena sholat itu lebih penting daripada menonton video ini Saya Apesudiro pamit undur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih